Komisi 5 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya beberapa agenda dibahas berkaitan dengan proyek pembangunan nasional bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya, pembahasan berkaitan dengan proyek pembangunan nasional adalah pembangunan duplikasi jembatan Kapuas I. Sebanyak 31 orang anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat guna membahas proyek pembangunan nasional bersama gubernur Kalimantan Barat di ruang Balai Petitih selasa pagi. Dalam kesempatan ini anggota Komisi 5 mendengarkan masukan dari gubernur Kalimantan Barat bersama wali kota Pontianak berkaitan dengan pembangunan jembatan duplikat Kapuas I. Menurut Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, saat ini tender proyek pengerjaan pembangunan duplikat jembatan Kapuas I sudah dilaksanakan. Tinggal kesiapan dari pemerintah kota Pontianak berkaitan dengan pembebasan lahan. Kita Komisi 5 dalam rangka kunjungan kerja terkait dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan kami melihat beberapa kegiatan APBN yang ada di Kalimantan Barat, tentu nanti akan kami lihat di lapangan. Terutama yang akan menggoing ini adalah jembatan Kapuas I paralel. Apa, sorry ya, jembatan duplikasi Kapuas I. Nah, Kapuas I sudah diumumkan pemenangnya tanggal 11 katanya tadi dari Kementerian PU. Dan segera ini, tadinya kita mau sama Pak Menteri groundbreaking ke sini. Ini sudah bisa dimulai secepatnya, karena sudah diumumkan pemenangnya tanggal 11 kemarin. Dan itu harus sudah selesai 2024. Alhamdulillah jembatan Kapuas I duplikasi sudah ditandatangani kontrak penetapan pemenangnya hingga pelaksanaan di lapangan. Saya berharap ini bisa lebih cepat lagi pelaksanaannya supaya bisa cepat dibanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu tadi saya sampaikan juga masalah pelebaran jalan-jalan ke-2 juga. Terus masalah air bersih terhadap air baku atau konten aja kalau diusitu kemarau, supaya tidak terjadi intrusi air laut menyebabkan air asin atau payong. Terus masalah sampah dan masalah rusunawa. Kita memerlukan sampai 4 tower lagi untuk mengatasi masalah kumum, terutama di Gangsemur. Untuk pembebasan lahan sendiri, untuk jembatan gimana? Sudah ada masalah, sudah kita selesai. Sudah tidak ada masalah lagi? Edi menambahkan pengerjaan panjang tiang jembatan yang direncanakan tahun ini dan ditargetkan pembangunan jembatan duplikat Kapuas I ini selesai pada tahun 2024. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.